Mau salib dia, ayo salib Wih, wih dia salib tuh beneran Tanjakan ini Wah, ngacir dia Halo, gue sah Jumpa lagi dengan saya Yang memodifikasi Cepeda Patrol AMP 26 ke 27 setengah Dan dipasangin Motor listrik Middrive Bapan Setelah Melakukan Dua kali uji coba Saya mencoba Memperbaiki Kekurangan-kekurangan yang Saya rasakan Selama uji coba itu Pada uji coba Dalam fase pertama Saya Hanya berani mencoba di Jalur asfal Dan tanjakan Uji coba itu memang saya Fokuskan ke Uji coba Motornya Seberapa kuat Dan seberapa handal Pada uji coba kemarin Pada uji coba kemarin Pada uji coba kemarin Yang tanpa saya benahin Kelamahan utama Terutama di Bobot Awalnya saya memasang Rear shock Yang spring Yang KS Sedangkan Untuk shock depan Waktu itu saya pakai Santur yang spring juga Pada saat itu dipasang Apa namanya Bobot sepeda ini Sekitar 28 kg Nah Setelah uji coba pertama itu Dengan bobot yang begitu berat Saya coba untuk Mengurangi Sedikit bobotnya Yaitu dengan mengganti Rear shock Dan Shock depannya Dua-duanya saya pakai yang air Supaya bobotnya Lebih Lebih ringan Dan Berkurang sekitar 3 kg Saat ini Bobotnya Sudah mencapai 25,1 kg Sampai 3 kg Terjadi penurunan Bobot Oke Selanjutnya Kemarin saya uji coba lagi Di Jalur Tanjakan Itu Sudah jauh lebih enak Karena bobot yang Berkurang hampir 3 kg Tetapi Ada kendala Kendala lain Di saat Pakai di Jalur tanah Dan Naik turun Ada beberapa Sedikit drop off Kecil Ada beberapa Batu-batu Kelemahan yang Utama saya rasakan adalah Rear shock Poros Rear shock Linkagenya ini Dan Titik pemasangan Rear shock Itu terlalu dekat Ini terlalu dekat Akibat Saya Memundurkan Dudukan Rear shock Ini Karena Ketika memasang Batere Di awal ini Dengan Posisi Rear shock Yang Yang Standarnya Dia Itu Batere Tidak Bisa Masuk Sehingga Dudukan Bawah Pun Yang tadinya Di sebelah sini Di sebelah sini Ini Sahabat Besar Itu Saya Mundurkan Kesini Saya Membuat Dudukan Baru Di sini Nah Begitu Juga Dengan Yang Atas Yang Atas Ini Ini Tadinya Di Sekitar Sini Lantas Sealing Cagenya Saya Potong Dan Dudukannya Saya Pindah Ke Belakang Untuk Mengakomodir Baterai Karena Kalau Ini Tidak Rombak Baterainya Tidak Dipasang Nah Akibatnya Karena Poros Antara Poros Dan Dudukan Ini Terlalu Dekat Sehingga Ini Terlalu Empuk Sekali Padahal Rear Socknya Ini Sudah Saya Pompa Sampai 250 PSI Oleh Karena Itu Saya Berencana Melakukan Lagi Sedikit Perombakan Terutama Untuk Dudukan Rear Sock Ini Saya Akan Mencoba Memindahkan Poros Ini Ke Bagian Belakang Sini Agar Antara Poros Dan Dudukan Buat Rear Sock Itu Menjadi Seimbang Sehingga Beban Untuk Rear Sock Tidak Begitu Berat Oke Dua Itu Yang Saya Evaluasi Terakhir Selebihnya Coba Suf Yang Yang Motor Brake Batere Tidak Masalah Shifting Juga Tidak Masalah Semua Hanya Saja Kemarin Ketika Sudah Selesai Pakai Begitu Nanjak Ada Tanjakan Yang Lumayan Extreme Saya Dari Stop Saya Langsung Gedein Power Dan Saya Langsung Genjok Rantunya Enggak Kuat Pak Langsung Kutus Oke Rencananya Saya Akan Jangan Membenahi Berbagai Kekurangan Kekurangan Tadi Mudah Semakin Banyak Dicoba Ibaik Buatan Ini Semakin Sempurna Oke Buat Teman Teman Gweser Yang Penasaran Apa Saja Ada Saya Lakukan Atau Saya Modifikasi Di Sepeda Ini Ada Beberapa Saya Kan Jelaskan Begini Bentar Ngopi Dulu Awalnya Frame Ini Frame Ukuran 26 26 Inch Bannya Saya Punya Ide Membuat MTB Dengan Motor Atau E-MTB Kenapa Saya Ingin Membuat IMTB Ini Karena Dijur Saja Sebetulnya Saya Pengen Beli IMTB Yang Sudah Jadi Tapi Melihat Harganya Yang Selangit Yang Produksi Lokal Di atas 70 juta Akhirnya Saya Putuskan Untuk A Saya Bangun Aja Sendiri Dengan Budget Yang Tidak Sampai Setengahnya Untuk Ini Ya Walaupun Berbeda Ya Pastilah Karena Ada Barang Tapi Saya Kira Cukuplah Dengan Budget Segini Kita Bisa Pakai MTB Oke Balik Lagi Jadi Frame Ini Soalnya Frame Patron AMP Tahun 2010 Kalau Itu 26 Inch Dan Saya Belinya Yang Roll Jadi Belum Dicet Namang Masih Mentah Masih Masih Mentah Belum Dicet Belum Di Apa-apa Ini Sama Sekali Yang Pertama Saya Lakukan Adalah Saya Merubah Apanya Istilahnya Segitiga Ini Saya Memanjang Dudukan Dudukan Bannya Awalnya Titik As Roda Belakang Itu ada Di sini Nah Saya Lalu Memindahkannya Kesini Dengan Cara Memotong Rear end Yang Lama Lalu Saya Buatkan Rear end Yang Baru Pada Proses Ini Sebetulnya Agak Saya Tiga Kali Mengulang Karena Pertama Kali Saya Membuat Ini Saya Belum Menemukan Tempat Las Yang Baik Cuma Saya Nekat Saya Uji Coba Aja Saya Las Waktu Itu Masih Pakai Las Aluminium Yang Apa Namanya Yang Pakai Api Itu Cuma Disemprot Nah Setelah Itu Saya Uji Coba Sedikit Ada Crack Lantas Saya Benahi Saya Mencoba Las Yang Agak Baik Ketika Saya Menemukan Las Yang Agak Baik Saya Las Ulang Saya Las Ulang Tapi Belum Ditambah Ini Kelat Tambahan Saya Las Ulang Ketika Saya Las Ulang Saya Uji Coba Lagi Masih Ada Crack Lagi Saya Penasaran Lantas Saya Cari Tau Kenapa Si Kok Crack Begitu Saya Cari Info Di Berbagai Media Termasuk Youtube Ternyata Memang Kawat Las Beda Walaupun Alat Las Yang Dipergunakan Sama Yaitu Las Argon Tapi Kualitas Las Kawat Las Itu Sangat Menentukan Kendat Ini Saya Pakai Aluminium Jenis Aluminium Yang Sama Dengan Frame 60 61 Tapi Kawat Las Tidak Mendukung Akhirnya Saya Cari Tahu Ternyata Ada Kawat Las Khusus Yang Keras Dan Saya Konsultasikan Kepada Mas Kelik Yang Las Mas Kelik Yang Las Pada Satu Saya Konsultasikan Sama Dia Untuk Mencari Apa Namanya Mencari Kawat Las Tersebut Di Kota Alhamdulillah Mas Kelik Dapet Nah Karena Saya Bekerjaan Dengan Waktu Saya Tidak Mau Motong Lagi Akhirnya Saya Putuskan Saya Menambahkan Plak Aluminium Lagi Disini Dengan Lasan Yang Baru Ini Tambahan Ini Tambahan Dia Lebih Tebal Sebetulnya Saya Ingin Membuat Ulang Membuat Ulang Lagi Rear Endnya Dari Baru Lagi Tapi Karena Berkejaran Dengan Waktu Akhirnya Saya Putuskan Sudahlah Saya Timpa Aja Ini Supaya Memperkuat Aja Dan Alhamdulillah Kemarin Dicoba Di Beberapa Drop Lock off Walaupun Tidak Begitu Tidak Begitu Tidak Begitu Tinggi Lebih Kurang Semeter Ya Terjadi Track Dan Tidak Patah Juga Alhamdulillah Selanjutnya Ketika Ini Mundur Otomatis Ban 27 Star Itu Bisa Di Akumodir Sehingga Saya Bukan Sehingga Maksudnya Saya Mundurkan Ini Lebih Kurang 3 Per 4 Inci Tengah Dan Akhirnya Ban 24 24 Sorry 27 Setengah Ini Bisa Masuk Freehub Asalnya Ini Kan Masih 135 Terus Saya Pakai Ini Freehub Boost 148 Millimeter Sehingga Untuk Menakomodir Freehub Yang Jauh Lebih 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 Bihak Standarnya Saya Melakukan Pembengkangan Atau Kelebaran Saya Lebarkan Ini Yang Aram Bawah Dan Aram Atas Ini Saya Lakukan Lebarkan Dengan Cara Memanaskan Dengan Kompor Gas Yang Kompor Gas Saya Lebarkan Disini Disini Lalu Saya Lebarkan Sekitar 13 Millimeter Sehingga Freehub Ini Bisa Masuk Lantas Yang saya Modifikasi Lagi Dudukan Ini Dudukan Rear Sok Yang Tadinya Disini Saya Mundurkan Kesini Dan Saya Tambah Dudukan Baru Begitu Juga Lubang Yang Saya Mundurkan Dan Saya Turunkan Ya Oke Nah Ada Lagi Yang Sebetulnya Agak Vital Saya Rombak Yaitu Bagian Top Tube Top Tube Ini 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 Top Tube Ini Jadi Aneh Sepedanya Jadi Aneh Bentuknya Kenapa Karena Dengan Top Tube Yang Awal Ini Baterai Tidak Bisa Di Okomodir Sehingga Saya Cari Gantinya Saya Pakai Ini Apa Pipa Aluminium Hollow Pipa Aluminium Hollow Ukuran 5 Kali 2 Dengan Ketebalan 3 Inci Awalnya Saya Membuat Desain Ini Tidak Colak Seperti Ini Awalnya Saya Buat Ini Agak Tinggi Keatas Lalu Melangkung Untuk Mengakomodir Baterai Ini Tetapi Pas Saya Lihat Lagi Kok Jelek Amat Jelek Amat Akhirnya Saya Putuskan Rombak Lagi Saya Rombak Lagi Ini Agak Saya Turunkan Tapi Untuk Mengakomodir Supaya Baterai Bisa Tetap Masuk Saya Coak Lagi Nah Saya Coak Coakan Ini Supaya Baterai Bisa Masuk Karena Bagian Atas Ini Terlalu Tipis Dan Agak Ringskan Saya Tambahkan Lagi Di Di Atas Ini Tulang Tambahan Tulang Untuk Menopang Bagian Yang Dicoak Ini Setelah Setelah Dihlakukan Perombakan Lagi Akhirnya Baterai Bisa Di Akomodir Selanjutnya Tidak Ada Lagi Yang Dimodifikasi Ya Karena Seperti Pop Sudah Kita Tinggal Pakai Yang 27 Setelah Bisa Hanya Karena Itu Taper Saya Tambahkan Ada Adapter Karena Popnya Taper Dan Frame Ini Masih Durus Belum Taper Saya Tambahkan Adapter Untuk Motornya Sendiri Saya Tambah Saya Bikinkan Tambahan Toker Untuk Menyimpan Kabel 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 Supaya Tidak Terlihat Berantakan Nah Ini Cover Tambahan Di dalam Ini banyak Kabel Kabel Karena Kalau Tidak Dibikin Cover Ini Kabel Kelihatan Sekali Celek Berantakan Kusut Oh Ya Satu Lagi Modifikasi Yang Saya Lakukan Adalah Memasukkan Semua Kabel Kedalam Tubenya Ini Kabel Rem Saya Masukkan Terus Kabel Kabel Alur Listrik Dan lain Lainnya Juga Saya Masukkan Kedalam Tubenya Sehingga Rapi Disini Tidak ada Kabel Sama Sekali Dan Keluar Keluar Langsung Ke Hosing Box Yang Saya Bikin Ini Pemasangan Motornya Sendiri Itu Tidak ada Tidak ada Modifikasi Untuk Hosing Bottom Racket Karena Hosing Bottom Racket Ini Kalau Masukkan Sekitar 68 Millimeter Dan Motor Kit Memang Available Untuk Ukuran Bottom Racket Antara 68 Sampai 72 Millimeter Ya Ketuali Kalau Hosing Bottom Bracket Lebih Dari 72 Millimeter Kita Harus Sedikit Menipiskan Panjangnya Supaya Mencapai 72 Millimeter Dan Si Paluk Pengunci Motornya Bisa Bisa Masuk Oke Selanjutnya Apalagi ya Oh Linkage Ini Linkage Ini Saya Masih Mencari Permula Yang Cocok Setelah Ini Coba Di Jalur Tanah Yang Agak Ajutan Mentok Mentok Ke Sipos Ini Rencana Saya Membuatkan Linkage Baru Dari Awal Ya Karena Mas Besi Ya Linkage Baru Yang Akan Saya Mundurkan Dudukan Triangle Ini Ke Sebelah Sini Sehingga Kalau Dia Ngayun Masih Ada Space Ke Apa Namanya Ke Sipos Jadi Gantok Selanjutnya Ini Yang Saya Benahi Linkage Dan Memindahkan Poros Atau Dudukan Linkagenya Dari Depan Ke Belakang Supaya Rear Soknya Tidak Terlalu Bekerja Keras Oke Saya Kira Sudah Semuanya Saya Jelaskan Oh Iya Satu Lagi Saya Lupa Satu Lagi Ini Lupa Triangle Tim Itu Dudukan Dudukan Bist Break Belakang Nih Nih Kalau saya Lihatnya Dudukkan Dis Break Yang Original Ini Sebentar Ini Tidak Ikut Mundur Sehingga Saya Buatkan Extension Tambahan Sendiri Dari Plat Aluminium Juga Dengan Tebal 8 Millimeter Supaya Posisi Dis 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 Break Bisa Ter Akomodir Nah Ini Kalau Enggak Kan Ini Masih Disini Itu Saya Pikir Daripada Memindahkan Ini Semua Lebih Saya Bikin Ini Aja Apa Semacam Extension Adapter Extension Adapter Ya Nah Ini Semua Yang Dimodifikasi Di Sepeda Ini Dari Ukuran Ban 26 Uci Ke 27 Setengah Itu Merubah Rear end Merubah Dudukan Rear Sob Merubah Linkage Dan Merubah Top Top Oke Untuk Sementara Saya Kira Cukup Selanjutnya Nanti Akan Saya Bikinkan Video Untuk Membongkar Ulang Semua Dan Kita Membuat Dudukan Baru Buat Linkage Dan Bikin Linkage Barunya Oke Salam Tehat Salam Juali Pas Kam tenido Mas Sementara